PAN, 9. Aku adalah salah seorang TKW yang bekerja di Hongkong sejak bertahun-tahun silam. Sebutlah namaku Andraa, nama laki-lakiku. Hongkong yang merupakan surganya para pekerja membuatku memutuskan ke sana dan meninggalkan keluargaku di Indonesia demi hasil yang melimpah dan hidup di kota super metropolitan. Bekerja sebagai TKW di Hongkong dengan waktu yang lama, rupanya membuatku kesepian hingga aku butuh belayan dan kasih sayang selayaknya mereka yang mempunyai kasih sayang. Namun kasih sayang itu ternyata aku temukan Hongkong dengan sesama TKW asal Indonesia, dia adalah kekasih pertamaku. Ndun adalah panggilan sayangku kepadanya. Berjalan hari demi hari aku menjalin cinta dengan Ndun layaknya pasangan yang dimabuk asmara, hari-hari liburku selalu aku habiskan berdua. Hingga suatu saat-saat aku jalan ke Macau, aku menemukan kembali sosok wanita yang membuatku terpana dan ternyata ia juga merasakan hal yang sama. Karena rasa saling tertarik itulah, akhirnya aku juga menjalin hubungan dengannya hingga saat ini. Dia aku panggil Cumi, panggilan sayangku kepadanya. Serasa hidup sempurna dan lengkap rasanya dicintai oleh dua wanita yang keduanya begitu amat sayang kepadaku dan tak tega aku meninggalkan salah satunya. Walaupun terkadang aku capek harus bolak-balik Hongkong dan Macau. Ndun dan Cumi adalah biniku dan mereka tahu aku poligami. Keduanya amat sangat sayang dan cinta mati padaku dan tak mau memutuskan aku walaupun aku mengambil keputusan untuk berpoligami. Sungguh dunia ini sangat sempurna dengan perjalanan hidupku yang dicintai dua bidadari dari surga, pelengkap dan penyemangat hidupku. Entah sampai kapan hubungan ini, namun doaku, kesempurnaan hidup ini janganlah pernah berakhir. Aku ingin sehidup semati dengan mereka berdua, menjalani indahnya hari-hari penuh asmara dan cinta. Itulah perjalanan cintaku selama merantau di negeri beton, Hongkong yang hanya keindahan dan pesona cinta yang aku temukan di sini. Serta kebahagiaan yang hakiki yang aku dambakan selama ini. Kisah ini nyata dialami oleh TKW Hongkong tanpa dikurangi isi ceritanya dengan foto dan nama panggilan asli. Terima kasih telah menonton!